Truk kontener yang membawa muatan pakaian garmen kualitas ekspor senilai lebih dari 1,8 miliar rupiah dirampok. Satuan Reskrim Polres Pemalang bergerak cepat mengungkap perampokan besar ini dengan menangkap lima pria. Aksi perampokan truk kontener ini terjadi di Jalan Lingkar Utara Pantura, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah pada Kamis 26 September 2024. Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunario menjelaskan, masing-masing pelaku memiliki peran berbeda. Ada yang beraksi di lapangan, menyiapkan lokasi dan armada bongkar muat, serta membeli dan menjual barang hasil kejahatan. Kelima tersangka yang sudah ditangkap adalah pria berinisial AS, 53 tahun, AMY, 45 tahun, SS, 44 tahun, M, 45 tahun, dan F, 39 tahun. Sementara itu, enam orang lainnya masih dalam pencarian dan masuk dalam DPO, kata Eko saat konferensi pers, Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam menjalankan aksinya, tersangka AS dan AMY bersama enam DPO lainnya menggunakan dua kendaraan roda empat untuk menghentikan truk kontener di Jalur Pantura. Setelah menghentikan sebuah truk kontener yang membawa muatan pakaian garmen, salah seorang kini DPO berpura-pura memeriksa dokumen dan meminta sopir serta kernet truk untuk turun, ungkap Eko. Untuk mempermudah perampokan, tersangka AS bersama DPO lainnya mengikat tangan dan kaki sopir serta kernet. Menutup mulut dan mata mereka. Lalu, tersangka AMY bersama DPO lainnya membawa truk kontener ke lokasi bongkar muat yang sudah disiapkan tersangka SS. Setelah muatan kontener dikuras, tersangka AMY bersama DPO lainnya membawa truk kontener ke daerah Indramayu untuk ditinggalkan di pinggir jalan, termasuk supir dan kernet kata Eko. Kapolres menuturkan, tersangka membawa hasil kejahatannya dengan dua kendaraan truk ke gudang milik tersangka M selaku pembeli, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan tersangka AS. Tersangka SS juga diduga mencarikan lokasi bongkar muat dan mencari armada untuk mengangkut hasil kejahatan. Terima kasih telah menonton!